Intro Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Karangasem nomor urut 1 Wayan Sudirta dan Made Sumiyati Bersama pasangan calon lain dari 6 Kabupaten Kota Sebali Menerima pembekalan penyelenggaraan pilkada dari KPK Dan Penanda Tanganan Pakta Integritas di KPU Bali Di hadapan kandidat lain, Wayan Sudirta mendapatkan pujian Dari Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sebagai tokoh penggerak anti-korupsi Saat memberikan pembekalan kepada para kandidat tentang penyelenggaraan pilkada Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja pada awal pidatonya Dengan bangga menyapa dan memberikan pujian kepada teman lamanya Calon Bupati Karangasem Wayan Sudirta sebagai penggerak anti-korupsi Adnan Pandu Praja mengakui Sudirta dikenalnya lama di Jakarta sebagai orang bersih, jujur dan berani Menegakkan anti-korupsi Dalam pembekalan, Adnan Pandu Praja menyampaikan 5 perspektif anti-korupsi KPK bagi Kepala Daerah Di antaranya Kepala Daerah harus memiliki etika publik Etika publik terkait pelayanan publik yang berkualitas dan relevan Menjadi ukuran kepuasan masyarakat Kepala Daerah harus menyelenggarakan birokrasi pemerintahan daerah Terutama pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel Sehingga harapannya saat menjabat Kepala Daerah pada kandidat tidak terjelat kasus korupsi Kepala Daerah diharapkan tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun Karena hal itu dianggap sebagai gratifikasi yang melanggar hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, Wayang Sidirta dan Made Sumiati Mengapresiasi positif arahan dan pembekalan anti-korupsi oleh KPK Sebagai bagian untuk menguatkan mental dan komitmen tidak melakukan korupsi Jika menjadi pemimpin di Karangasem Terkait penandatanganan fakta integritas sebagai calon pemimpin Karangasem Yang telah lama bergerak sebagai penggiat anti-korupsi Sidirta sangat mendukung anti-korupsi Fakta integritas dapat dijadikan momentum bagi Indonesia Untuk berubah menjadi lebih baik Dari ketertinggalannya terkait maraknya kasus korupsi yang menyeret pejabat di Indonesia Pertama-tama yang seakan undang itu KPK Bukan hanya BPKP Bukan hanya lembaga-lembaga pengawasan pusat Tapi KPK sebagai pelaku langsung di lapangan Mesti diundang untuk memastikan Pemerintah Darah Karangasem tidak terlibat korupsi Berserta aparatnya Calon Bupati Karangasem Wayan Sidirta menambahkan Agar pemberatasan korupsi efektif dilakukan Semangat anti-korupsi harus diawali pemberdayaan dan pesenjataan pelaku birokrasi atau PNS Untuk menegakkan anti-korupsi di Karangasem Jika terpilih kelak Wayan Sidirta siap mengundang KPK Sebagai pelaku langsung untuk memastikan Aparat pemerintah tidak terlibat korupsi Serta menciptakan pemerintahan bersih dan transparan Dan juga mengutamakan kepentingan umum Terkait penegakan korupsi di Karangasem selama ini Wayan Sidirta berpendapat Biarkan aparat dan masyarakat yang menilai Dalam memimpin Karangasem Kelang Bersama Madi Sumiati Sidirta berjanji tidak akan mencari kekayaan dan harta benda dalam pemerintah Tetapi betul-betul mengedepankan semangat ngayah Dan mengabdi bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Karangasem Sipariana